Intro Pembangunan Taman Nyawici tahap 2, pemerintah daerah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah dari dana DID dan DPHJT. Dalam pembangunannya, Taman Nyawici dikerjakan dua kontraktor, bagian utara dan bagian selatan. Pada bagian utara dikerjakan CV Panorama Indah dengan nilai 2 miliar lebih, sementara bagian selatan dikerjakan CV Kurnia Jaya dengan nilai 1 miliar lebih. Komisi 3 DPRD Nganjuk melakukan sidak pada pembangunan Taman Nyawici bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dalam sidak pada pembangunan Taman Nyawici bagian utara, Komisi 3 menemukan beberapa item yang tidak sesuai spesifikasi. Tanah uruk yang seharusnya menggunakan jertu di lokasi ini menggunakan tanah uruk biasa, besi yang seharusnya ukuran 10 disini hanya menggunakan ukuran 8. Bahkan Komisi 3 juga menemukan pekerjaan yang tidak ada dalam spek yang saat ini sedang dikerjakan. Atas temuan itu, Komisi 3 meminta kepada penyedia untuk mengganti besi juga tanah uruk sesuai spesifikasi. Fauzi Irwana, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Nganjuk mengatakan pihaknya baru saja rapat bersama Dinas LH. Terbatasnya, waktu yang singkat dalam pengerjaan Taman Nyawici diputuhkan pengawasan maksimal dari Dinas. Hari ini kita perusahaan rapat dengan Dinas Lingon Hidup dengan Komisi 3 DPRD. Setelah berhasil rapat, kita keputusan bersama cek langsung di lapangan terkait pembangunan Taman Nyawici, tab 2 ya Pak? Ya, tab 2. Kita lihat lokasinya karena pelaksanaan di Taman Nyawici ini ada dua penyedia antara Paronama dan Kurnia Jaya ya. Tadi yang untuk sebelah utara, kita sudah menyampaikan ke pihak pengawas untuk terkait khususnya tanah uruk. Karena di RAP kemarin bunyinya sudah merupakan Sertu ya. Sertu akan tetap kita temukan bersama-sama tadi bukan tanah Sertu. Mohon nanti kita sampaikan kepada Dinas maupun pengawas di sini untuk merubah atau mengganti harus sesuai dengan RAP yang ada dengan tanah uruk. Pertama itu yang kedua, tapi kita juga tidak menemukan apa dari pihak pengawas langsung ya. Pengawas langsung kita harapkan harus standby langsung ada di kegiatan Taman Nyawici. Karena itu sangat penting sekali karena Dinas maupun pengawas tentunya juga akan mengontrol barang-barang yang datang. Karena progres dari kegiatan Taman Nyawici ini tiap minggunya harus 12 persen. Karena pelaksanaan pembangunan ini memakan waktu 8 minggu. Artinya 8 minggu tiap minggu harus 12,5 persen harus sesuai dengan target yang ada. Di sini tadi kita untuk secara umum, secara umum sudah sesuai kegiatan ya. Artinya kita di sini ngecek dengan adanya kesiapan-kesiapan on block-nya, terus block-nya maupun judit-nya sudah ada belum, terus apa, puffing-puffing untuk pelaksanaan kegiatan ini. Nah ini untuk kegiatan-kegiatan ini yang di utara maupun selatan kita temukan tadi yang di utara ya, untuk tanah uruk maupun kegiatan bangunan tambahan. Bangunan tambahan itu kan belum ada. Gak ada di Arabi tapi sudah dilaksanakan pertama itu. Yang kedua untuk besi penguatnya itu kan kita cek tadi hanya 8, harusnya standarnya minima 10-an. Terus diambilkan dari mana kalau gak ada di Arabi? Makanya nanti saya pertanyakan, kita harapkan lagi mohon kiranya pekerjaan harus sesuai dengan Arabi yang ada. Kalau memang belum ada di Arabi jangan dikerjakan dulu daripada nanti menimbulkan pertanyaan baru atau permasalahan baru yang ini. Tentunya karena tamannya Wiji ini prinsipnya ada dua anggaran. Jadi dari DID maupun dari DPCAT. Ini merupakan program yang sangat perlasan pembangunan selama ini, sangat cepat dari sini. Harapan mohon doanya nanti karena ini harapan dari Kabupaten Nganjuk supaya nanti bisa terwujud tempat-tempat hiburannya masyarakat Nganjuk. Mungkin ada nanti ada tempat olahraga, basket maupun putsal yang ada di sini. Kalau melihat dari waktu Pak, melihat dari waktu yang begitu sempit apakah progres itu akan bisa tercapai? Terima kasih. Tadi sudah saya pertanyakan rapat di Komisi 3, ada Pak Kepala Dinas yang saya sampaikan. Kita ini, pelaksanaan kegiatan ini paling tercepat selama ini ya di tamannya Wiji. Dengan waktu 8 minggu. Saya mau saya sampaikan, saya sarankan kepada pihak pelaksanaan melalui Pak Kepala Dinas, untuk pelaksanaan kalau hanya dikerjakan tidak lembur akan mustahil. Berarti saya sampaikan supaya kerjaan di tamannya Wiji ini harus lembur terus sampai tanggal 25 Desember ini harus terselesaikan. Sudah dapat berapa persen progresnya? Ini kalau kita cek 25-30 persen. Terus 25 persen kegiatannya. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Jukleni, optimis progres pengerjaan dapat diselesaikan karena pekerjaan ini dikerjakan hingga malam hari atau lembur. Kita pasti sesuai dengan aturan yang ada, piramid yang ada, sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Ini kita selaku PPKOM, karena saya juga menugaskan pengawas juga adanya penyedia. Seperti itu. Progresnya, jadinya progresnya apa? Nanti optimis untuk semua saya untuk akhir tahun ini? Kalau saya, insya Allah tetap optimis. Optimis jadi, karena apa? Kita itu untungnya adanya dua penyedia. Kalau satu penyedia, ya itu yang pertamanya. Kedua, kami selalu datang ke sini tiap hari, pekerjaan di lembur sampai malam. Sampai malam baik dari ini, dari penyajahnya maupun panorama ini. Saya ajak kemarin sampai hampir jam 11 baru selesai, 11 malam. Sebelumnya sampai jam 10. Jadi kita main-main lembur, sehingga kalau lembur otomatis satu hari bisa dikatakan dua hari. Lembur sampai malam. Kalau yang utara sudah berapa persen, progresnya? Kalau utara itu kurang lebih ya sekitar 20 persen. Karena kita melihat dari titik nol. Maka titik nolnya satu meter hurufnya. Jadi yang ada yang ada. Kalau yang selatan. Kalau yang selatan ini kurang lebih sekitar 25-28. Ya nanti seolah tercet juga terpenuhi, kami selalu check and check. Dan selalu koordinasi. Nanti seolah senen atau selasa nanti kita kumpulkan di sana untuk menghasilkan komunikasi. Terima kasih telah menonton.